Kepergian Aminah Cendrakasi untuk selamanya pada Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022, menyisakan duka di hati tiga pemeran utama si dul anak sekolahan. Rano Karno, Maudi Kusnaidi, dan Cornelia Agata tampak mengurai kedukaan atas berpulangnya, maknya, pemeran ibunda dul kepangkuan Tuhan YME. Terlebih Rano Karno dan Maudi, keduanya tak bisa menghadiri pemakaman maknya pada hari ini. Kamis, tanggal 22 Desember tahun 2022, lantaran sedang berada di luar negeri. Namun sebelum ketiga artis tanah air itu, ada cucu Aminah Cendrakasi yang juga pilu sebab nenek tercintanya telah wafat. Dengan mata sembab, cucu mendiang Aminah melayangkan cerita seraya mengenang sosok maknya sang legenda perfilman tanah air. Sebelum tutup usia di umur 84 tahun, maknya sempat lama mengidap penyakit. Diakui sang cucu, maknya telah 10 tahun mengidap sakit parah hingga harus beraktifitas di atas ranjang saja. Sangat dekat dengan maknya, sang cucu mengaku sempat punya firasat buruk sebelum neneknya wafat. Ternyata sehari sebelum maknya meninggal dunia, Divya terkejut karena gelas kesayangannya tiba-tiba pecah. Hal itu lantas membuat cucu maknya merasa tak enak hati. Sebelum wafat, maknya rupanya sempat berpesan agar dirinya tidak dibawa ke rumah sakit. Terima kasih telah menonton!